Sumber api juga saya gak tau sih dari mana ya Tapi kan emang gak ada api dari mana-mana Barusan terjadi polsek Astana Anyar posisi di pinggir masjid Rabu 7 Desember jam 8.20 menit Sebuah redakan hebat terjadi di polsek Astana Anyar kota Bandung Dalam video yang beredar nampak sejumlah anggota polisi terluka Sementara beberapa orang lainnya berusaha memberikan pertolongan Bom buru diri tersebut terjadi saat anggota polisi sedang melakukan apel pagi Tiba-tiba satu orang laki-laki memaksa masuk dan mengacungkan senjata tajam Tak berapa lama bom yang dibawa pelaku meledak Bom yang digunakan berjenis bom panci Dari dua bom yang dibawa pelaku, satu bom meledak Sedangkan satu bom yang tidak meledak langsung didisposal atau dimustahkan oleh tim Gegana Dari hasil identifikasi sidik jari dan face recognition Diketahui pelaku adalah Agus Suyanto Yang terafiliasi dengan jamaah Ansarud Dauloh atau JAD Sebelumnya Agus sempat terlibat dalam bom Cicendo tahun 2017 lalu Dia sempat di penjara selama 4 tahun sebelum bebas tahun 2021 dengan status merah Ledakan bom yang relatif besar membuat satu anggota polisi gugur dan sembilan lainnya terluka Aibda Sofyan gugur setelah sempat mendapat perawatan medis Jenasa Aibda Sofyan tiba di rumah duka Jalan Cibogo, Kota Bandung, Rabu Sore Kesedihan nampak jelas di wajah Siti Sarah Istri Almarhum Setelah dimandikan dan disolatkan, jenasa langsung dikebumikan di tempat pemakaman setempat Setiap tindak terorisme selalu menimbulkan kesedihan Padahal tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan Di Tasik Malaya Jawa Barat, sejumlah ulama mengecam aksi terorisme Mereka meyakini tindak terorisme dapat dicegah dengan mendeteksi dini di lingkungan terkecil atau rukun tetangga Diharapkan masyarakat tidak cemas dan panik setelah terjadinya bom bunuh diri 5 orang warga kampung Gang Mustafa, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor Mengalami luka bakar serius usai tersambar api dari tabung gas bocor Kejadian bermula saat pedagang cilok tengah memasak pedagangannya Diduga, gas yang digunakannya mengalami kebocoran Bocornya tabung gas tersebut memicu api secara tiba-tiba Sehingga menyebabkan orang di sekitar kejadian turut menjadi korban Mirisnya, dua dari lima korban adalah anak-anak Sri adalah salah satu ibu rumah tangga yang menjadi korban dalam kejadian malas tersebut Pagi itu, Sri dan kedua anaknya baru saja pulang ke rumah kontrakannya Selepas menjaga sang suami yang tengah dirawat di rumah sakit Sebenarnya Sri tidak ingin berlama-lama di rumah Mengingat sang suami masih memerlukan bantuannya Di saat bersamaan, Rudy sesama penghuni kontrakan Sedang mempersiapkan cilok dagangannya sebelum dijajakan Sebelum Sri kembali pergi, ia masih membereskan beberapa pekerjaan rumahnya terlebih dulu Dan mempersiapkan sang anak untuk berangkat ke sekolah Semuanya berjalan normal dan tidak ada firasat apapun saat itu Sampai tiba-tiba aroma tidak sedap tercium Bukan hanya Rudy Beberapa warga yang berada di depan rumah kontrakan tersebut juga mencium hal yang sama Iya, aroma tidak sedap itu berasal dari tabung LPG yang digunakan Rudy, sang pedagang cilok Saya mencium aroma itu paling lima menitannya ada bau gas Sang pedagang cilok pun menyadari adanya kebocoran pada gas yang ia gunakan Kemudian Rudy menyarankan Sri untuk tidak menyalakan api Kan tukang ciloknya ngasih tahu katanya Sri jangan nyalakan api katanya Ya enggak kataku Eh jangan nyalakan api dulu ya Kenapa kan? Soalnya gak saya bocor Sayangnya, lorong kontrakan yang sepi membuat gas yang bocor terperangkap Sri pun masih melakukan aktivitasnya seperti biasa Tanpa terfikirkan sedikitpun dampak dari bocornya gas tersebut Nyium sih bau Cuman dikirain kan Enggak ada api yang enggak kepikiran mau meledak kayak gitu ya Tapi Enggak taunya Ya Ada api juga sampai Naas Tak berapa lama kemudian Sambaran api tiba-tiba terjadi Begitu cepat Hingga semua yang berada di lokasi kejadian Tidak sempat mengelamatkan diri Seketika Api sepanjang 5 meter Menyambar tanpa pandang bulu Mulai dari sang pedagang cilok Hingga anak Sri yang sedang bersiap untuk bersekolah Tidak hanya itu Anak kedua Sri yang dalam dekapannya Tak luput dari jilatan samaran api Sembar api juga saya enggak tahu sih dari mana ya Tapi kan emang enggak ada api dari mana-mana Saat itu hanya rasa panas dan sakit akibat sembaran api saja yang dirasakan Sri Tapi lebih sakit saat ia mengetahui kedua buah hatinya turut menjadi korban Sampai berpikir enggak ketolong gitu ya Tapi saya berusaha untuk ingin menolong anak-anak gitu sampai selamat Tuhan Hati ibu mana yang tidak remuk jika melihat kondisi anak yang dicintai harus merasakan peristiwa tersebut Namun tak banyak yang dapat mereka lakukan selain mencoba meminta pertolongan kepada warga sekitar Saat itu warga yang mengetahui peristiwa naas tersebut pun langsung bergegas menyelamatkan para korban Kita ke dokter ya Dan ke rumah sakit aja Dan nyelamatin anak kami Entahlah Sri sudah tidak terpikirkan seberapa besar luka bakar yang diterima saat itu Ia hanya berharap dirinya dan kedua buah hatinya masih diberi selamat Sri bersama kedua anaknya dan korban lainnya pun mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar yang dideritanya Naas Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit selama sepekan Sang pedagang cilok dan salah satu tetangganya dinyatakan meninggal dunia Beruntung bagi Sri dan kedua anaknya masih diberi kesempatan hidup Meski dirinya hingga kini masih harus terbaring dan menahan rasa sakit akibat luka bakar yang ia derita Kini Sri hanya berharap ia dan kedua anaknya mampu melewati ini semua